salam teman-teman semuanya apa kabar tiba-tiba hujan ya tadi padahal kayaknya enggak hujan nih semoga aja koneksi internetnya enggak ada masalah gitu ya baik-baik aja lancar gitu sampai nanti kita selesai komsel Oke teman-teman semua udah jamnya sebentar lagi kita mau mulai kalau misalnya kita kita sama-sama mau siapin hati kita sama-sama mau datang ke dalam hadirat Tuhan apalagi seminggu kemarin gitu ya kita udah ngelewatin banyak hari gitu Senin sasara buka habis Jumat gitu banyak hal-hal yang sudah kita lewati gitu nah aku mau ngajak teman-teman untuk nyanyikan lagu ini Bapak Engkau sungguh baik ini sebenarnya lagu yang udah sering banget kita denger gitu ya tapi kalau misalnya kita apa namanya dengerin sambil kita lihat liriknya kita baca liriknya itu bener-bener lagu yang luar biasa bagus gitu ya dan melihatkan kita kalau harus tetap selalu bersyukur karena Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita oke teman-teman kita angkat satu pujian Bapak Engkau sungguh baik masak ya jah Sampai jumpa. 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 selamat malam haleluya haleluya selamatkan haleluya selamatkan haleluya 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 selamatkan haleluya selamatkan haleluya selamatkan haleluya selamat menikmati 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 angkat satu pujian lagi kita akan nyanyikan satu pujian nyanyi dan bersuara selamat menikmati tiada yang seperti engkau setiap hari aku memuji kerajaan ibu kekasih kerajaan ibu kan ada kekuatan biarlah semangat yang bernafas tak berhati mencoba tak berhati mencoba dan bersuara kegiatan pujian kuasa bagi kerajaan ibu kekuatan kerajaan ibu kekuatan pujian 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 selamat menikmati tak berhenti menyerah keinginan bersoraka bagi dia pujian hormat kuasa bagi Raja Tuhan untuk bau bergerak dengan hati-hormat ku Tuhan untuk bersukanku atas perbedaanmu selama yang ku kasih engkau Tuhan tidak ada janji seperti yang ada panggap aku serahkan kepada Sinja yang akan dilakukan sharing hari ini ya suara ku terdengar ya teman-teman boleh kasih jumlah selamat malam semuanya kita mau masuk ke dalam waktunya sharing bagian firman Tuhan mari kita satu dalam doa Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kasih Tuhan kenyataan Tuhan bagi kami sepanjang hari ini dalam pekerjaan kuliah class kami aktivitas kami dalam keluarga kami kami sungguh bersyukur ketika Tuhan terus menyatakan kasih dan kenyataannya bagi kami Tuhan sebentar kami akan sama-sama mendengarkan sharing firman Tuhan Tuhan yang pimpin sendiri yang akan membagikan biarlah Tuhan yang berikan hikmat kemampuan serta ketepatan dalam menyampaikan keberadaan kemampuan Tuhan jika ada yang kurang berkenan ataupun ada yang kurang tepat biarlah Tuhan yang sepurnakan terima kasih ya Tuhan kami serahkan juga internet pada hari ini kepada Tuhan melihat kondisi tuasa di luar yang kurang baik biarlah Tuhan yang kiranya terus tolong dan kamu pamitlah berdoa dan bersyukur amin oke kalau nanti suara ku kekecilan atau ada germeng-germeng info ya teman-teman oke apa kabar semuanya sepanjang minggu yang padat mungkin gitu ya dilalui oleh teman-teman semua entah itu di sekolah di kerjaan ataupun ngerjain pelayanan juga sepanjang minggu ini tapi biarlah kita bisa fokus dan dengan hati yang senang menikmati berakhir-akhir nah teman-teman hari ini kita kan sama-sama melihat sisi lain dengan lebih dalam tentang seorang tokoh yang cukup terkenal itu ada tulisannya ya Bapak Abraham nah kalau kita dulu sekolah minggu kita tuh inget dan akal Bapak Abraham tuh gara-gara lagu mungkin ya Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak gitu ya jadi janji Tuhan kepada Bapak Abraham itu yang jadi hal yang paling kita inget mungkin ya yaitu mempunyai banyak keturunan dan dia adalah Bapak orang beriman gitu nah teman-teman mari kita sama-sama lihat bagian lainnya dari kisah Bapak Abraham dan mari kita pelajari hal-hal apa sih yang Tuhan mau sampaikan lewat pengalaman Bapak Abraham lewat sikap dan sifat Bapak Abraham serta lewat hubungan Bapak Abraham dengan Tuhan oke nah teman-teman bagian firman hari ini sama-sama kita mau baca dari kejadian 12 ayat 1 sampai 20 ini adalah bagian perikop yang pengurus bagikan kepadaku kita mau sama-sama baca bacanya dua ayat dua ayat dimulai nanti dari Niko ke Cepi lalu ke Heno lalu Lionel ini ada berapa tadi 20 ya Lionel Adriel Devon lalu Gerard Mia Yesika oke 1,2,3,4,5,6,7,8,9 oke cocok nanti Fefe kalau bisa juga buka mic ya Fe oke yuk kita mau sama-sama buka dari kejadian 12 ayat 1 sampai 20 baca dua-dua ayat dimulai dari Niko Abram dipanggil Allah berfirmanlah Tuhan kepada Abram pergilah dari negerimu dan dari sana sodaramu dan dari rumah Bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat tapi aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran oke ayat 5 dan 6 oke ayat 5 dan 6 oke skip dulu ke Lionel ayat 5 ayat 5 dan 6 Abram membawa salah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka dihalan mereka berangkat ke Tanah Kenaan lalu sampai disitu Abram Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sigham yakni pohon terbantin dimore waktu itu orang-orang Kenaan diam di negeri itu oke oke Adriel ayat 7 dan ayat 8 apakah Adriel di tempat oke kita skip dulu Devon bisa becah yang ayat 7 sampai 8 bisa Kak oke ayat 7 ayat 7 ketika ia Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan memperiman aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu maka dirikannya disitu menjubah kepadanya bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya ayat 8 nya kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur betel ia memasang kemungannya dan betel di sebelah bahag dan air di sebelah timur lalu ia memberikan disitu medbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan oke Gera ayat 9 10 sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke Tanah Negep ketika kelaparan timbul di negeri itu pergilah Abram ke masyir untuk tinggal disitu sebagai orang asing sebab hebat kelaparan di negeri itu keputus ya keputus ya ya kedengeran nggak yang barusan hilang dari asing sampai asing sebagai orang asing sebab hebat kelaparan di negeri itu itu eh putus nyambung dia micnya oke nggak apa-apa lanjut ke Yesika Yesika ayat 11 sampai 12 pada waktu ia akan masuk ke Mesir berkatalah ia kepada Sarai istrinya memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya apabila orang Mesir melihat engkau mereka akan berkata itu istrinya jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup iya katakanlah bahwa engkau ladiku supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau sesudah Abraham masuk ke Mesir orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik oke enok boleh baca ayat 15 en ayat 15 ya ya 15 penggawa piraun melihat Sarai mereka muji-mujinya di hadapan piraun sehingga perempuan itu dibawa ke istananya piraun yang membuat Abraham dengan baik-baik karena memilih perempuan itu dan Abraham mendapatkan amin tembal misapi kelada jantan mudah laki-laki dan perempuan kelada betina dan untah oke VV bisa baca V bisa 17-18 ya kak oke tetapi Tuhan menimpakan tulang yang hebat kepada piraun demikian juga kepada seisi istananya karena sarai istri Abraham itu lalu piraun memanggil Abraham serta berkata apakah yang kau berbuat ini terhadap aku mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu oke aku akan baca mengapa kau katakan dia adikku sehingga aku mengambil menjadi istriku sekarang inilah istrimu ambillah dan pergilah lalu piraun pemerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala oke terima kasih teman-teman teman-teman yang udah membacakan nah kita mau sama-sama melihat bagian-perbagian dari perikot yang udah kita baca gitu ya dari bagian ini kita mau sama-sama melihat pengalaman apa yang dilalui oleh Abraham dan bagaimana sikap Abraham serta apa yang Tuhan lakukan bagi Abraham nah teman-teman di ayat 1 sampai 3 kita sama-sama melihat bahwa disini Allah memberikan firmannya gitu ya menyatakan firmannya kepada Abraham dan Abraham menerima serta mendengar isi dari perintah Tuhan yang disebut sebagai panggilan Allah gitu nah teman-teman Allah berfirman kepada Abraham Allah memberikan dalam firmannya Allah memberikan perintah dan menjanjikan berkat serta memberikan gak hanya berkat tapi juga perlindungan gitu ya bagi Abraham karena dibilang disitu ketika kamu ketika kamu eh ketika ada orang-orang yang mau untuk kamu ya Tuhan juga akan mau untuk orang-orang itu ya berarti Tuhan memberikan salah satunya itu adalah perlindungan bagi Abraham nah perintah Allah diberikan kepada Abraham bukan hanya menjanjikan berkat nih teman-teman disini dibilang lewat Abraham orang-orang yang Abraham temui juga akan menerima berkat nah ini adalah hal yang rasanya tuh nyata banget sih ya sebenernya dalam kehidupan kita ketika kita diberkati sesungguhnya Tuhan mau kita untuk lagi-lagi menjadi berkat gitu bagi orang lain jadi bukan hanya kita terima berkat dari Tuhan yaitu kesehatan kepintaran terus mungkin materi untuk jadi kekayaan kita aja gitu hanya untuk keuntungan kepada kita gitu bukan ya tapi ketika kita diberkati oleh Tuhan sesungguhnya Tuhan mau kita menjadi berkat juga untuk orang-orang yang kita temui dan bahkan Abraham dijanjikan menjadi berkat bagi segala bangsa gitu baik itu Yahudi maupun non-Yahudi yang mungkin belum beriman yang non-Yahudi tapi yang beriman kepada Tuhan kita mau sama-sama lihat dari Galatia 3 ayat 8 aku akan baca in ya Galatia Galatia 3 ayat 8 nah ini dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang diberkati oleh Tuhan setelah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham olehmu segala bangsa akan diberkati ya jadi olehmu segala bangsa akan diberkati lewat Abraham yang merupakan pribadi yang taat dia menjadi alat Tuhan untuk jadi berkat gitu ya buat orang-orang yang dia temui bahkan dia akan jadi berkat bagi segala bangsa nah kita juga mau sama-sama lihat dari Ibrani 11 ayat 8 dan mari kita bayangkan gitu ya jadi gak hanya kita baca tapi kita bayangin Ibrani Ibrani 11 ayat 8 mau lihat Ibrani 11 ayat 8 aku bacain lagi karena iman Abraham karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusatanya lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju nah teman-teman ketaatan iman dari Abraham membuatnya menjadi taat akan firman Allah gitu tanpa ia mengetahui tempat yang ia tuju kita mungkin bisa bayangin gimana mungkin eh gimana mungkin orang bisa nurut sama seseorang kalau misalnya kita ketemu orang terus bilang ayo ikut aku gitu tanpa tahu sebenarnya aku mau dibawa kemana gitu nah kalau dalam bayanganku gitu itu pasti orangnya emang kita percaya banget kayak misalnya Cepi gitu ya dulu pernah aku bilang hmm Cep yuk ikut gitu kan kemana sen gitu acara pertantas gitu tapi dia gak tahu acaranya kayak apa terus dimana yang akan dia temuin siapa gitu tapi Cepi mau ikut gitu nah berarti kan ada kepercayaan gitu yang Cepi taruh bahkan Cepi pun sebenarnya udah ada clue kan itu acara Natal gitu acara Natal dan Natalnya Natal apa gitu kan tapi gak secara jelas dimana terus habis itu hmm ketemu orang-orang yang kayak apa aja gitu nah sedangkan Abraham dia bener-bener gak tahu nih teman-teman hmm kemana dia akan diperintahkan untuk pergi gitu dia cuman dibilang hmm pergilah gitu nah lalu hmm selatan iman percaya dan kataatan yang penuh kita temui dan kita pelajari banget dari pribadi Abraham kalau dia gak percaya penuh pada Allah aku yakin dia gak akan bisa dengan percaya melangkah menuju tanah yang Tuhan mau gitu ya nah pribadi yang penuh jadi ini adalah poin pertama gitu ya teman-teman yang kita bisa sorry bisa-bisa teladani gitu ya teladani dari Abraham yaitu bahwa pribadi yang percaya penuh kepada Allah dimampukan Allah untuk bisa mendengar mendengar apa yang Tuhan perintahkan apa yang Allah mau untuk kita lakukan dan kita juga dimampukan untuk bisa taat pada perintah Allah gitu jadi poin pertama yang harus kita ingat adalah percaya penuh kepada Allah sehingga kita mampu untuk mendengar karena kalau misalnya kita gak punya relasi yang dekat sama Allah terus kita gak apa ya gak menaruh iman percaya kita sepenuhnya kepada dia yakinlah kita akan samar gitu dalam hal mendengar apa yang Tuhan mau gitu karena kita gak punya relasi yang dekat sama dia contoh aja kayak kita ke papa atau mama di rumah gitu ya kalau kita gak dekat sama mereka mereka ngasih tau kita A bisa jadi kita merasa nangkepnya A-min gitu terus misalnya kita dikasih perintah apa bisa jadi kita kurang nyambung gitu sama yang orang tua kita mau karena kita gak punya relasi yang dekat sama mereka gitu nah begitu juga kepada Allah mari punya relasi yang dekat dengan Allah dan percaya yang penuh pada Allah sehingga kita dimampukan untuk mendengar dan taat pada perintah Allah nah dari ayat 1 sampai 3 tidak poin kedua yang juga kita pelajari adalah pribadi yang beriman kepada Allah serta memiliki ketaatan yang maksimal gitu ya disini aku pakai ketaatan maksimal ketaatan maksimal menjadi perantara penyampaian berkat dari Allah kepada banyak orang aku percaya kita yang udah kenal Tuhan kita yang sudah merasakan betapa besarnya kasih Tuhan buat kita betapa baiknya Tuhan kepada kita pasti punya kerinduan untuk orang-orang lain tuh merasakan juga kasih Tuhan gitu kecuali ya ada yang gak beres gitu ya dalam diri kita sampai-sampai kita ngerasa ya berkat Tuhan cukup sampai kita doang gitu ya kecuali itu gitu tapi aku yakin orang-orang yang udah kenal Tuhan dan udah merasakan Tuhan pasti rindu pasti kepingin juga orang lain ikut merasakan dan menikmati apa yang sudah kita nikmati gitu apakah sinyal ku nge-like ya tadi aku keputus ya teman-teman enggak enggak kosan aman oh enggak oke aman oke nah itu dia yang dua poin yang kita sama-sama bisa temukan dari bagian pertama perikop kejadian 12 ini gitu nah teman-teman kita kita mau lihat juga dari ayat 4 sampai ayat 9 nah disini adalah bentuk respon gitu ya tindakan dari Abraham ketika setelah mendengar perintah atau pandilan Tuhan gitu nah disini kita bisa melihat bahwa di ayat 4 selalu pergilah Abraham seperti yang disirmankan kepadanya dan lo pun ikut bersama-sama dengan dia gitu jadi dia respon yang dia lakukan adalah dengan penuh ketaatan Abraham menjalani perintah sesuai yang disirmankan Allah kan perintah Allah tadi pergi dari negrimu gitu ya dan yang dia lakukan adalah pergilah dia gitu dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan lalu sampai ia tiba di tanah-tanaan Allah menampakkan diri kepada dia gitu dan berkata bahwa jadi dia udah dengan tenaga gitu ya sepenuh iman dengan seluruh apa keluarganya dia gitu ya tadi dia ngajak Lot dia ngajak istrinya Lot tuh keponakannya ya dia ajak semua ke untuk berangkat ke tempat yang dia belum tahu tapi dia percaya kalau tempat itu adalah tempat yang Tuhan mau untuk dia tujuh nah sampai di tanah-tanaan Allah menampakkan diri dan berkata tanah itu akan diberikan kepada keturunannya gitu nah bayangin temen-temen Abraham tuh udah apa ya disuruh disuruh untuk pergi ke suatu tempat yang dia nggak tahu kemana tempat itu lalu dia percaya aja gitu ya sama Tuhan akhirnya dia berangkat tapi sampai di tempat itu dia udah keluarin tenaga dia udah keluarin waktu mungkin ada biaya juga yang dia keluarin tapi sampai di situ dia ternyata dibilang Tuhan kalau tempat ini bukan buat kamu tapi aku akan memberikan tanah ini untuk keturunanmu gitu keturunan ya bisa anak bisa cucu gitu ya temen-temen tapi ini dibilang keturunan nah janji Allah kembali diberikan kepada Abraham nah makanya kenapa tadi di awal aku bilang ketika ingat Abraham dalam pikiranku tuh harap dengan janji-janji Allah nih janji Allah tuh dinyatakan kepada Abraham nah mungkin dan aku rasa karena dalam kehidupan kita kita juga ngalamin gitu janji-janji Allah misal ya kita kita sama-sama tahu kalau misalnya Tuhan kasih janji akan menyertai gitu sekalipun kita akan menghadapi masalah Tuhan akan menyertai nah lalu Tuhan juga menyatakan bahwa Tuhan itu mengasih kita lalu dia akan menolong kita gitu ya dia menyertai dia menolong dia memberikan penghiburan nah itu janji-janji Allah buat kita sama seperti Abraham dia juga menerima janji-janji Allah dan dalam apa ya menjalani dan proses mempercayai janji Allah yang Abraham melakukan dan Abraham pilih adalah taat gitu dan kiranya kita juga meneladani itu dan dibilang juga bahwa setapak pun tidak jadi ketika dia udah mau berangkat dalam kondisi yang dia tidak tahu kemana yang akan dia tuju ketika sampai ternyata setapak pun gak akan dikasih buat Abraham setapak pun tidak gitu padahal dibilang bahwa itu akan diberikan kepada kurunannya sedangkan pada waktu itu Abraham itu gak punya anak ya teman-teman kita mau sama-sama lihat di kisah Rasul 7 ayat 5 aku boleh minta tolong tapi mungkin baca kisah Rasul 7 ayat 5 kisah Rasul 7 ayat 5 dan disitu Allah tidak memberikan milik tusaka kepadanya bahkan setapak tanah pun tidak tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak oke makasih dan dikatakan bahwa di dalam kejadian 11 ayat 30 kita mau sama-sama buka juga kejadian 11 ayat 30 aku bacain ya sarai itu mandul tidak mempunyai anak nah sarai itu adalah istrinya Abram jadi waktu jadi waktu Tuhan kasih janji kepada Abraham bahwa tanah ini tidak aku berikan kepadamu setapak pun tidak tapi aku akan kasih keturunanmu sedangkan kondisinya saat itu Abraham itu tidak punya anak pertama lalu sudah tahu kalau sarai itu mandul dan kalau kita tahu mandul itu kan berarti tidak bisa punya anak tapi Tuhan kasih janji itu kepada Abraham nah kalau kita jadi Abraham saat itu mungkin kita bisa ngomong sama teman Tuhan lu gila ya masa iya sih gua kan tidak punya anak sekarang keturunan mana gitu kan dan dibilang keturunan tapi istriku aja mandul gitu bagaimana mungkin gitu nah jadi suatu janji yang tidak masuk akal bahkan mustahil bagi Abraham bagi manusia gitu ya seolah-olah itu kayak cuma ngerjain Abraham aja dan yang ngasih janji yang mana mungkin gitu kan tapi tidak sedikitpun Abraham ragukan janji Tuhan gitu dan tidak sedikitpun Abraham mengeluh atau protes gitu ya sama Tuhan tapi Abraham tetap dan ia justru membangun mezbah bagi Tuhan di tempat itu kita bisa lihat tadi di ayat 7 ayat 7 dikatakan ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman aku akan memberikan negeri ini kepada keterunanmu nah yang dilakukan Abraham maka didirikannya disitu mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya ya jadi yang dilakukan Abraham terhadap janji yang aneh gitu ya kalau aku kasih aneh putih aneh gitu ya dan mungkin mustahil gitu ya buat manusia tapi respon Abraham gak ada melu gak ada ragu gak ada protes gitu ya aku tuh coba cari gitu kan di ayat-ayat ayat-ayat sambungnya gitu ya jadi kalau lihat di Alkitab di bawah kan ada ayat ini ayat bagian ayat mana yang memperkuat bagian ini gitu ya tapi aku gak menemukan teraguan dari diri Abraham tentang janji Tuhan dan kalau teman-teman Dali lebih dalam dan searching-searching gitu ya di Google di zaman perjanjian lama ini kan perjanjian lama ya tadi kita buka kejadian di zaman perjanjian lama mezbah menjadi tempat untuk mempersembahkan korban bakaran dan itu adalah simbol untuk berkomunikasi kepada Tuhan gitu membangun mezbah sebagai bentuk peringuan hati Abraham untuk menghadirkan Tuhan di tanah itu nah jadi ketika mendapatkan janji yang mustahil janji yang rasanya tuh gak mungkin gak masuk akal yang Abraham lakukan justru dia berkomunikasi sama Tuhan membangun tempat untuk dia menghadirkan Tuhan di tempat itu itu adalah hal yang dikerjakan dan dilakukan oleh Abraham nah temen-temen dari bagian ini kita bisa menemukan poin ketiga tentang perintah dan panggilan Allah yang kita kerjakan dengan taat pasti ada maksud Tuhan dalam setiap prosesnya gitu jadi kita kadang ngerasa kita gak tahu nih kenapa kita harus ambil studia gitu ya kenapa kita harus kok sekarang kerja di tempat yang begitu misalnya terus kita sekarang kok ada hidup di dalam keluarga yang gak baik gitu misalnya terus punya kehidupan yang gak nyaman kita gak tahu kondisi kita saat ini apa yang sebenarnya Tuhan mau tapi yang jelas apapun yang kita jalani sekarang lalu ketika kita menyadari oh Tuhan tuh ternyata tempatkan aku untuk studi pedokteran gitu ya studi sipil studi manajemen nah pasti ada maksud Tuhan sama seperti Abraham Abraham diberikan perintah Tuhan untuk pergi ke suatu tempat gitu dibilang kalau misalnya di ayat awal tadi kan ya di ayat 2 aku akan memberkati orang-orang berkati engkau oh sorry ayat pertama tuh cuman pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari kababamu ini ke negeri yang akan ketunjukkan kepadamu jadi tujuan Tuhan hanya untuk menunjukkan gitu ya menunjukkan suatu tempat yang ternyata itu akan dijanjikan kepada akan diberikan kepada keturunan keturunannya Abraham nah dan seringkali kita gak bisa ngerti dari sejak mula gitu ngerasa aneh sebenernya Tuhan tunjukin ini terus Tuhan bilang akan kasih keturunanku keturunannya mana aku aja gak punya anak gitu ya terus kenapa Tuhan harus kasih tau aku disini terus kenapa sekarang gitu nah sama kayak kita kadang kita ngerasa kita gak ngerti gitu kenapa ya aku ditempatkan mungkin dulu ekskulpasi bra gitu kenapa ya aku tuh ternyata sekolahnya di SMA 12 di Kebon Singkong gitu tapi ternyata ada maksud Tuhan oh Tuhan tuh ternyata di waktu aku kuliah waktu aku sekolah di Klender Kebon Singkong itu Tuhan perkenalkan aku di Rokris ternyata dan Rokris itu ada persekutuan siswa Jakarta Timur gitu yang lokasinya ternyata di Cawang persekutuannya dan ternyata sekarang aku kerja di Cawang temen-temen jadi aku sekarang udah jadi orang yang kenal banget lah area-area Cawang gitu nah kita kan gak ngerti apa sih maksud Tuhan tempatkan kita dan perintahkan kita melakukan sesuatu tapi kita akan ngerti seiring berjalan prosesnya gitu kita gak bisa paham dari awal oke nah poin empat yang kita juga pelajari yaitu dalam menjalani itu supaya perintah dan panggilan Tuhan seringkali kita diperhadapkan pada hal-hal yang kita rasa mustahil gitu ya namun itu semua tuh mungkin bagi Allah gitu jadi kita harus tetap percaya gitu sekalipun kita ngerasa kita gak akan bisa ngelalui fase ini gitu ataupun kita ngerasa tinggal di tempat ini tuh gak nyaman atau kita ngerasa jadi pengurus aku bisa apa enggak ya gitu aku rasa susah gitu gitu atau mungkin apakah aku bisa kuliah gitu ya temen-temen yang mungkin masih SMP gitu ya mulai ngebayangin alus SMA terus aku nanti harus kuliah ada gak ya uangnya ada gak ya kemampuanku bisa gak ya aku keterima di tempat yang baik gitu nah sekalipun kita ngerasa mustahil namun kita mari percaya seperti Abraham gitu ya itu semua mungkin bagi Allah dan kita bisa tau kan ternyata Abraham sorry Sarai bisa melandung gitu ya padahal dia dinyatakan mandul gitu dan ternyata memang itu bagian dari janji Allah yang Allah berikan kepada Abraham jadi percayalah dan poin kelima sebagai manusia yang gak luput dari dosa seringkali kita ragu nah aku salah satu orang yang peragu juga gitu ya apa aja peragu dikasih tender udah mekat aku juga ragu bisa kelar apa enggak terus dikasih tugas A, B, C, D sampai E mungkin gitu aku juga ragu aku bisa selesain apa enggak gitu ya tapi marilah kita tetap taat gitu sama seperti Abraham jadi apapun yang dialami sekalipun dirasa gak mungkin tapi marilah teman-teman kita tetap taat dan poin keenam mari belajar dari Abraham yang menghadirkan membangun Nesbah Tuhan gitu ya sebagai sarana komunikasi dengan Allah dimanapun kita berada jadi ketika kita di rumah di sekolah di tempat kerja kita ya dimanalah di jalan mungkin ya mari bangun komunikasi kita dengan Allah aku suka ingat sharing seorang sisi yang dia bilang dia tuh kalau di jalan senang banget terus nyanyi nyanyi yang membangun Mesbah Allah dengan dia memuji Tuhan dengan dia berkomunikasi dengan Tuhan dimanapun dia berada masuk di jalan dan apapun kondisi hati dan pikiran kita kadang ketika kita punya masalah bisa jadi kita cuma fokus sama masalah kita sampai-sampai tuh kita lupa untuk ngobrol sama Tuhan kita lupa untuk tanya sama Tuhan atau bahkan kita jadinya malah menghindari persekutuan-persekutuan yang Tuhan sediakan buat kita boleh dikolong gitu dan ketika kita mungkin ngerasa terlalu hektik gitu ya terlalu pusing sama kerjaan sama studi sama pelayanan mungkin yang kita kerjakan seringkali kita justru pilih buat ah giling lah ya mendiri gitu ya maunya pergi ke tempat yang jauh sendirian gitu ya untuk kali ada juga orang yang seneng apa sih semedi semedi apa sih bahasanya kerennya sekarang tuh ya jadi kayak ya pilih untuk sendiri gitu tanpa ingat bahwa hal yang penting untuk kita lakukan adalah membangun komunikasi dengan Allah gitu ya menghadirkan Allah dimanapun kita berada apapun kondisi hati kita dan disipulah kita dimampukan untuk ketapaan jadi ketika kita merasa kalut kita merasa ada masalah gitu justru mari kita hadirkan Allah di tengah hidup dan masalah-masalah yang kita punya sehingga kita dimampukan untuk ketapaan oke ya sejauh ini ada teman-teman yang mau merespon oke mungkin nanti di akhir ya selanjutnya adalah di ayat 10-20 salah satu janji yang Allah nyatakan di awal saat itu adalah melindungi Abraham dari kemungkinan melindungi Abraham gitu ya dan di ayat 10-20 kita sama-sama ngeliat waktu Abraham masuk ke Mesir untuk tinggal disitu sebagai orang asing dia bisa jadi dibunuh gitu gara-gara punya istri yang cantik dan tahu kalau istrinya itu eh kalau Sarah itu adalah istrinya gitu ya ada kemungkinan dia celaka gitu nah tapi disitu juga Allah menunjukkan penyertaannya pertolongannya walaupun dia sedikit harus apa ya namanya dia harus sedikit mensiasati gitu dengan bilang kalau itu adiknya gitu ya tapi disitu dinyatakan bahwa Tuhan menolong dia gitu dia gak sampai ketakutan karena kemungkinan dia bisa dibunuh gitu ya nah tapi Allah melindungi dan gak hanya itu justru Allah memberikan berkat dan pertolongan sekalipun dalam kondisi yang tidak baik ya ketika Abraham merasa takut kalau dia sampai dibunuh oleh orang Mesir karena orang Mesir mungkin naksir gitu ya justru ada berkat juga yang Tuhan kasih gitu kita bisa sama-sama lihat di ayat 16 gitu aku mikir sih kenapa bagian itu ditulis gitu kan nah tapi ya aku dalam perenunganku aku melihat disini Allah juga menunjukkan dalam kondisi yang mungkin Abraham lagi takut lagi khawatir gitu ya terus Sarah yang mungkin lagi ketaketir aduh kalau aku sampai dia kepapain gimana mungkin gitu ya tapi disini dikatakan bahwa di ayat 16 Fir'aun menyambut Abraham dengan baik karena ia mengingini perempuan itu gitu ini Fir'aun juga agak gimana gitu ya dan Abraham dan Abraham mendapat sambing gomba lembu sapi keledai jantan keledai laki dan perempuan keledai betina dan perempuan jadi ada juga penghiburan dari Tuhan lewat itu semua gitu kepada Abraham gitu lalu lalu dinyatakan bahwa di ayat di ayat 17 tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun demikian juga kepada istananya karena sampai istri Abraham itu ya jadi karena dia mengambil istri dari Abraham justru Tuhan sendiri yang bertindak gitu untuk menolong Abraham gitu nah jadi dari bagian ini kita menemukan poin ketujuh yaitu pribadi yang beriman dan taat dapat mengalami masalah atau kondisi yang sulit jadi ketika kita percaya sama Tuhan dan kita taat sama Tuhan bukan berarti kita lepas dari masalah itu yang kita juga mesti ingat gitu ya kita tetap Tuhan izinkan mengalami masalah dan kondisi yang sulit namun tetap dalam kontrol dan penyertaan Tuhan bahkan ketika kita kesulitan kita terhimpit Allah sendirilah yang bisa bertindak untuk menolong kita keluar dari masalah yang kita alami dan kita hadapi oke ya teman-teman tadi banyak bicara tentang percaya gitu jadi kali ini kita mengingat lagi tentang seladan iman dan ketaatan dari Abraham so teman-teman mari kita meneladani Abraham yang senantiasa beriman dan tetap taat pada Tuhan apapun kondisinya sekalipun dia nggak tahu apa yang Tuhan maksud tapi dia tetap taat dan dimanapun dia berada dia terus ingat akan Tuhan bahkan dia mau menghadirkan Tuhan di tempat di mana dia berada gitu mari sama-sama buka dari Ephesus 2 ayat 8 sampai 10 kita sama-sama buka dari Ephesus 2 ayat 8 sampai 10 oke oke Ephesus 2 ayat 8 sampai 10 ya boleh minta bantuan kaniko bacain ayat 8 lalu nanti eh 8 sampai 9 lalu nanti boleh minta Nia Nia bacain ayat 10 Ephesus 2 ayat 8 dan 9 sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu jangan ada orang yang memegahkan diri ayat 10 karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya yang mau supaya kita hidup di dalamnya terima kasih ya jadi bagian ini ketika kita tadi udah banyak melihat peladan dan pengalaman hidup Abraham dan relasi Abraham dengan Tuhan eh bagian ayat ini juga memperkuat kita tentang iman yang Abraham miliki yaitu hanya karena iman kita lah diselamatkan dan bukan karena perbuatan baik dan iman itu adalah kasih karunia Allah jadi kita gak bisa mengusahakan iman tapi iman itu kasih dan karunia dari Allah dan bukan karena usaha kita tadi yang pertama ya serta melainkan pemberian Allah bukan karena kita yang mampu membangun iman kita gitu ya maka dari itu ketika kita menyadari kita butuh dan rindu untuk bisa percaya sama Tuhan mari minta pada Tuhan untuk kita dimampukan percaya pada dia dan dengan iman itu Tuhan mau supaya kita tuh terus hidup di dalam Tuhan gitu ya penutup ya penutup dari sharing hari ini mari mengaplikasikan iman percaya kita dengan tetap percaya dan patuh gitu ya percaya dan patuh pada Allah gitu nah ini adalah bagian penggalan dari lagu yang aku pertama kali nikmati ketika aku SMA judulnya Trust and Obey disini dibilang aku akan name ya when we walk with the Lord in the light of his word what a glory he set on our way gitu ya while we do his good will he abides with us still and with all we will trust and obey gitu ya jadi saat kita berjalan sama Tuhan dalam nyerang firmannya betapa mulianya dia dalam perjalanan kita gitu jadi dalam perjalanan kita terus memuliakan Allah sementara kita melakukan kehendak baiknya dia tetap bersama kita jadi ketika kita melakukan apa yang apa yang Allah perintahkan percaya Allah terus bersama kita dan dengan semua yang dan dengan semua yang akan eh sorry and with all we will trust and obey ya jadi dengan segalanya itu gitu ya kita terus percaya dan patuh gitu lalu di refnya percaya dan patuh karena tidak ada jalan lain gitu memang dengan kita orang percaya orang beriman yang mengenal Kristus gak ada jalan lain gak ada pilihan lain selain percaya dan patuh gitu untuk bahagia dalam Yesus terus dan terus punya hal yang dekat sama dia ya dengan saya dan patuh gitu disini juga dibilang ini agak menurut aku sih merasa ada apa ya kayak kiasan-kiasan gitu ya di lagu ini di baik berikutnya tidak ada bayangan yang bisa naik tidak ada awan di langit gitu ya yang aku tangkap sih disini ketika gak ada awan di langit berarti mendung gitu ya jadi ketika mendung pun tapi ketika kita merasakan hal yang sulit ketika kita sedang sedih gitu ya ketika mendung gitu ya gak ada awan di langit rasanya tapi senyumannya senyum Allah gitu ya apa ya ya senyumannya aja gitu ya hal yang kecil yang dilakukan oleh Allah bisa cepat untuk mengusirnya jadi bagian ini menyatakan kita untuk percaya dan yakin bahwa sekalipun kita merasa sulit merasa sedih merasa gusar merasa risau gitu ya percayalah hal kecil pun bisa Allah lakukan untuk menghapus itu semua gitu dan bukan keraguan atau ketakutan bukan juga desahan atau air mata dan itu semua bisa pergi jika kita percaya dan takat pada Tuhan ya sekian yang bisa aku bagikan mari teman-teman kita mengadai Bapak Abraham untuk terus percaya taat dan patuh kepada Allah sekalipun kita mengalami masa-masa yang sukar yang kita gak inginkan tapi marilah terus percaya dan taat bahwa Allah itu terus bersama kita Allah menyertai kita dan Allah terus siap untuk menolong kita gitu oke ya itu aja yang bisa aku syarikan kirain diberkat buat teman-teman nanti mungkin di pokok doa teman-teman bisa sharing ada gak sih pengalaman-pengalaman di mana teman-teman ada di kondisi yang rasanya mustahil untuk bisa teman-teman lalui tapi Tuhan tunjukkan bahwa itu semua mungkin gitu ketika Allah yang bertidak oke aku serangan kepada CP atau kita berdoa dulu oke yuk oke yuk mari kita bersatu dalam buka Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kasih setiap Tuhan bagi kami terima kasih Tuhan 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 yang juga ingin penjauh untuk mempersiapkan bagian firman hari ini boleh mati keberan firman hari ini juga sehingga boleh yang baiknya juga kepada teman-teman biarlah Tuhan teman-teman semua juga mengingat dan kembali diingatkan ditunggur dikuatkan lewat peladaan Bapak Abraham yang meskipun dia tidak tahu Tuhan sendiri mau dia lakukan apa kemana tapi dia taat gitu dan biarlah Tuhan juga yang terus kuatkan kami sekalipun kami pernah dalam masa sukar sedang dalam kondisi yang mustahil ataupun ke depan mengalami hal-hal yang kami rasa terlalu berat untuk kami lalui tapi biarlah kami mengingat seperti Bapak Abraham yang Tuhan jagai Tuhan lindungi dan Tuhan tolong begitu juga kami yang akan Tuhan tolong Tuhan pimpin dan Tuhan sertai dalam perjalanan ke depannya terima kasih Tuhan kami mohon ampun apabila dalam masa-masa hidup kami begitu banyak raguan begitu banyak pertanyaan kami kepada Tuhan yang secara tidak langsung mungkin kami sampai melakukan berusaha karena meragukan Allah tapi biarlah seiring berjalannya waktu kami boleh dibentuk untuk jadi pribadi yang sepenuhnya patuh percaya dan taat pada Tuhan terima kasih Tuhan kami serahkan maik kepada Tuhan biarlah roh kudus di hati kami yang terus senantiasa mengingatkan kami memisahkan kami tentang apa yang jadi kehendak Tuhan Amin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih